oke halo youtube, hari ini secuai janji saya gue bakalan kasih tau lo cara nyelesain rubycube, tapi yang pertama, gue gak bakalan nyelesainnya dengan metode fredrich, gue bakalan nyelesainnya dengan metode yang baru yang baru, ya sekitar tahun 2014 akhir, saya temuin ini adalah metode termudah untuk nyelesain rubycube, selain metode fredrich tentunya mereka bilang, ini adalah metode x dan o dimana kita nyelesaikan base x disini kemudian x di bagian atasnya, dan x di bagian semua, kemudian nyelesaikan sisa di bagian crossnya oke langsung aja gue gak usah langsung aja nyelesain, coba selesain buat kalian semoga kalian bisa ngerti paham dan bisa praktikin metode ini di rumah oke, kita acak dulu aja oke, yang pertama adalah tentuin base kalian kalau gue sukanya base yang putih dan atasnya kuning yang pertama adalah memasukkan corner ya, corner itu putih disini dengan orientasi warna yang tepat oke, misalnya disini putih, oranye, dan hijau maka dia diantara centerpiece oranye, dan hijau cara masukannya jika dia menghadap kita putihnya dengan tangan kiri L U aksen L oke ulang L aksen U aksen L oke, kayak gitu masuk, kemudian cari lagi yang lain yang ini, merah dan biru kalau di atas kita lakukan aja dua kali misalnya ke kanan ya, pakai yang kanan sama R U R aksen oke, kita udah punya dua tinggal dua lagi oke, ini hijau dan merah kalau di kanan digunakan aja tangan kanan R U R aksen yang ini biru dan oranye di kiri jadinya L aksen U aksen L oke, sudah kita punya X dengan orientasi warna yang sama oke, selanjutnya adalah bagian atas bagian kuning biasanya gue pakai metode OLL biasa atau kalau kalian pengen lebih cepat kalian putar aja corner-nya di kuning menghadap ke atas oke kalau sudah kemudian cari tempat dia berada misalnya ini disini apa ya yang ini biru merah mungkin ketukar semua ya dia oke, kita tinggal tukar aja tempatnya supaya dia orientasinya tepat disini saya biasanya menggunakan metode menggunakan algoritma T permutasi oke, sudah yang ini sudah benar tinggal yang ini masukkan lagi tes sekali lagi oke, sudah selesai benar dan kita membentuk semua X menjadi tepat di tempatnya oke, selanjutnya kita mengisi bagian ini apa namanya edge ya oke kita isi aja bagian putih dan kuning biasanya saya ngelakuin kita temuin di tengah ini yang berwarna putih dan kuning dan taruh aja di bagian atas supaya lebih mudah kita lihat warnanya biru kita pasin juga warna biru untuk masuk ke dalam sini oke, yang dilakuin aja adalah M aksen kemudian U kemudian M dan U aksen maka dia akan masuk ke tempatnya oke, lanjut cari lagi misalnya ada kuning seperti ini kita balik aja rubiknya supaya dia menghadap kita di bagian atas agar kita mudah untuk memasukkannya oke, dia warna hijau masukin aja sama caranya M aksen U M dan U aksen oke, cari lagi ke ini hijau merah dia warnanya merah berarti cari aja warna merah dan masukin dengan cari yang sama oke, masuk agar satu lagi biru berarti dia bagian biru di sini masuk oke, kita sudah punya semua kuning dan sisakan aja satu slot buat kita masukin bagian putihnya biar dia gak merusak yang lain jadi kita sisain satu slot buat masukin putihnya oke, karena kita gak punya warna putih maka kita keluarkan saja yang ada di sini tapi orientasi masuknya salah kita masukin aja nah, jadi dia sudah keluar kemudian baru kita masukin ke tempatnya caranya sama kayak gitu putih satu lagi ups oke, ini merah masukin merah oke, jangan lupa biasanya kita bakalan masukin putihnya ke tempatnya tapi pastikan di sebelah di sebelah yang kita putar ini itu bagian slot kuning yang kosong sama begitu juga dengan slot yang putih oke, masuk nah, setelah sudah seperti ini kita akan buat dia menjadi berlawanan bagian yang kosong ini dia berlawanan kita buat kuning dan putih itu berlawanan jadi kita pindahkan pitch ini ke pitch ini untuk mengisi slot agar langsung terisi dua-duanya biasanya cara yang saya gunakan adalah membiarkan pitch ini tetap disini dan kita akan memutar tiga pitch ini atau apa namanya ini apalah itu namanya pokoknya kita akan pindah ini kesini kemudian ini kesini dan ini kesini menggunakan permutasi A ya kalau tidak salah atau U ya berarti kalau misalnya counterclockwise maka saya akan masukkan rumus yang counterclockwise mungkin salah oke masih masih belum pindah sepertinya coba kita pindahkan lagi ini harus ke sini berarti dia muternya gini ini kesini ini kesini ini kesini berarti sekali lagi oke kita sudah punya kuning dan putih berhadapan-hadapan kemudian kita tinggal masukin ke tempatnya jadi disini tempatnya oke jauhin ke bawah turunin sampai bawah atau M2 kemudian U2 E U2 U1 warnanya putih berarti masukin putihnya kemudian masuk oke kita sudah menyelesaikan base base-nya kemudian kita tinggal menyelesaikan tengahnya untuk menyelesaikan bagian tengah biasanya saya gunain rumus atau algoritma apa algoritma H ya H atau Z gunain saja M U M U M U2 kemudian M U M U M U2 oke kayak gitu lanjutin lagi rumusnya sama pastikan tengah yang sudah jadi itu di bagian belakang kita kemudian masukin lagi rumusnya M U M U M U2 M U M U M U2 oke lakukan itu terus sampai kita menukar 3 apa namanya ini pokoknya 3 piece inilah oke belum juga M M U M M U M U U M M U U oke udah selesai mungkin caranya lambat tapi menurut saya ini adalah metode yang baru jadi saya saya suka mempelajari metode-metode baru untuk menyelesaikan rubik cube metode X dan O X untuk bagian X nya kemudian O untuk bagian sininya oke gue harap kalian ngerti mungkin agak sulit dipahamin tapi mungkin ya segitu yang bisa saya bagikan untuk kalian untuk menyelesaikan rubik cube oke sampai jumpa di tutorial saya berikutnya saya bakalan bikin tutorial fredris mungkin dan advanced sutran advanced speedcubing yang lain oke jangan lupa subscribe channel saya dan sampai jumpa selamat menikmati